hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel tanamania teman-teman tanamania kali ini mau unboxing paketan yang memang baru saja sampai ya teman-teman disini tanamania mau cek dulu kira-kira paketannya ini kondisinya baik atau tidak oh iya teman-teman tanamania memang order beberapa benih yang nantinya bisa disemai teman-teman gak cuma itu tapi juga ada yang lain ya teman-teman disini tanamania mau unboxing dulu menggunakan gunting harus pelan-pelan karena tanamania gak mau paketannya sampai rusak ya teman-teman disini mau dilihat dulu kira-kira ada apa aja oh ternyata ada pupuk daun karena memang tanamania agak sedikit lupa ya teman-teman ada pupuk npk juga disini tanamania beli ya dan disini ada beberapa benih yang memang tanamania order untuk nanti disemai dengan sistem hidroponik ya teman-teman mungkin juga ada yang lain jadi teman-teman bisa terus saksikan channel tanamania kira-kira tanamania mau semai benih-benihnya dengan cara tanam seperti apa jadi teman-teman tanamania ini beli beberapa benih dan juga pupuk daun serta pupuk npk itu dengan harga yang cukup terjangkau ya teman-teman sebenarnya ada banyak pilihan kalau teman-teman memang oh disini tanamania mendapatkan bonus ya teman-teman disini ada bonus dari biji kangkung ya dan disini juga ada sawi pakcoy jadi memang teman-teman kalau kita beli secara online itu memang ada banyak pilihan mau cari yang murah atau yang terjangkau atau yang seperti apa ada banyak pilihan disini tanamania juga beli paprika merah ya teman-teman dan disini bisa dilihat ya teman-teman walaupun memang tidak banyak tapi terjangkau daripada tanamania beli satu buah paprika untuk ditanamkan itu lumayan pricey ya teman-teman jadi ada baiknya beli benih seperti ini cukup terjangkau jadi harganya itu bisa dilihat di toko online kesayangan teman-teman harganya bisa ada yang mulai dari seribu rupiah atau sampai belasan ribu juga ada tergantung dari kualitas dan kuantitas dari benih itu sendiri teman-teman kalau tanamania memang cukup cari yang kualitasnya oke tapi kuantitasnya nggak perlu banyak karena memang ini tanamania mau coba semai dulu secara berkala jadi nggak sekaligus ya teman-teman jadi tanamania punya beberapa koleksi sayuran seperti itu disini ada sawi pagoda takecai bisa dilihat ya teman-teman jadi cukup bervariasi ada daun bawang juga sebenarnya tanamannya sudah punya tanaman daun bawang tapi nggak tahu kenapa mau tanam lagi aja ada selada hijau dan disini bisa dilihat juga teman-teman ada brokoli ini sekitar lima lima benih teman-teman lumayan jadi mau lihat seperti apa pertumbuhannya kira-kira nanti kalau tanamania mulai semai disini ada kale green curly dan disini juga ada tomat mawar saya cukup tertarik dengan tomat mawar karena memang bentuknya yang unik ya dan ini juga ada pak coy teman-teman nanti kita akan semai pak coy nah ini dia NPK dan pupuk daun ya teman-teman ini bisa digunakan untuk tanaman buah juga teman-teman nah itu dia yang baru saja tanamannya beli online ya disini juga dilengkapi dengan penggunaan menanam jadi bisa menanam menggunakan media tanam-tanam atau secara sistem hidroponik jadi tanamannya itu nggak perlu bingung-bingung jadi memang tokonya itu sudah menyediakan prosedur untuk menanam seperti apa seperti itu ini bisa nanti digunakan tapi saya juga akan mencoba atau menggunakan sistem yang memang pernah saya lakukan atau kira-kira ada yang baru seperti itu oke teman-teman cukup sekian semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati